Bismillahirrahmanirrahim Ada loh disini sebenarnya Indikasi atau tanda-tanda Seseorang itu kena sihir itu ada Dari mana kita dapat merasakannya Pertama Terjadi perubahan pada diri kita Atau pada jiwa kita Secara tidak normal dan itu tiba-tiba Sebelumnya kita tenang Sekarang kita menjadi gelisah Sebelumnya kita penyabar Sekarang kita menjadi mudah panikan dan Emosian Sebelumnya kita Mudah tidur sekarang Sulit sekali tidur Sebelumnya kita mudah khusyuk Sekarang sangat mudah terganggu dalam Solat Sebelumnya wajah kita bersih Putih ada cahayanya Sekarang wajah kita gelap Orang pun kalau melihat wajah kamu kayak menghitam Saya wallahi bapak Kalau boleh saya katakan Di antara bapak yang ada sekarang ini Hanya Allah yang mau tahu Yang pasti Saya bisa mengetahui siapakah Di antara bapak ibu Yang sedang kena sihir Hanya melihat dari wajahnya saja Orang ini sedang kena sihir Saya gak tahu Apakah penyihirnya itu adalah Bangsa manusia atau bangsa Jin Tetapi dari wajahnya nampak Ini orang kena sihir Enggak usah ditunjuk Nanti membuat kaki seruhan disini Lalu ujung-ujungnya minta diruki ya Saya sudah katakan kepada bapak ibu Salah satu ciri khasnya adalah Wajahnya itu gak normal Menghitam yang bisa melihat orang lain Sebelumnya orang ini bersih wajahnya Gitu loh bu Bunda Sebelumnya wajah orang ini bersih Sebelumnya wajah orang ini ada cahayanya Sekarang kenapa menjadi keruh Sekarang kenapa menjadi gelap Salah satu faktornya Memang adalah dia melakukan maksiat dan dosa Yang Allah tidak rida Atau dia kena sihir Antara dua itu Nah hemma Allah yang kami muliakan Sekarang bapak ibu yang bisa tahu Kenapa wajahnya jadi gelap sekarang ya Nah gitu loh Beda ya bunda ya Orang hitam Orang hitam Tapi beriman Bebas dari sihir Walaupun dia hitam bunda Wajahnya itu tetap berseri Ada semacam cahaya menyejukkan Ada orang Ada orang Rata-rata orang-orang yang pernah saya tangani Kena sihir itu Rata-rata wajahnya itu memang gelap Maksudnya kusam gitu Kusam Kemudian gelap Walaupun dia sudah pakai makeup Hmm Tanya Bukan hanya itu saja Yang jelas dari mentalnya dia terasa Kenapa saya berubah sekarang ya Dulu saya sayang pada istri saya Sekarang kok jadi ngam-ngamuk terus Kalau melihat istri Itu juga adalah sihir bunda Coba baca Al-Baqarah ayat 102 Tentang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sihir perceraian itu Bersumber dari setan Dia buat mata kita benci Ngelak bini kita Dia lihat Dia jadikan mata kita benci dengan suami kita Ketika jauh kita rindu Ketika dekat kita jadi benci Aneh Ya Wattaba'u ma tatlus syaitinu ala mulki Sulaiman Itu Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan disitu Ada yang tentang kisah Harut dan Marut Ya kan Taib Kita lanjutkan Jadi ada diantara tipe manusia Yang sifatnya sombong dengan Al-Quran Alah gak ada tuh Masa ya penyakit ini bisa disombongkan dengan Al-Quran Tipe orang kayak gitu tuh ada Nganggap remeh di hatinya itu ada rasa Penolakan Nah lu setiap diajak berobat Dan mencari kesembuhan dengan Al-Quran Dia nolak Gak logik katanya Ya memang gak ada iman Gimana dia akan Menerima sesuatu yang tidak ada sumbernya dari sini Di hatinya gak ada Ya Subhanallah Iya Jelas Kalau orang kafir ya jelas Ya Orang kafir jelas dia nolak Al-Quran Lah ini orang Islam loh bunda Ya baik Kita lanjut Kelompok kedua Kelompok kedua Perhatikan lagi di kitabnya Halaman 87 Allah berfirman tentang Di surah Al-Anfal Surah 8 ayat 2 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.